Jangan lupa subscribe channel Negeri Banget dan aktifkan notifikasi. Soal status ini kan begini ya, buruh bukan, PNS bukan, pegawai kontra ala P3PK juga bukan. Pokoknya yang bukan-bukan lah ini ya. Jadi ini terus-menerus, ya tentu bukan hanya sekedar status, ada soal ini ya, masa kerja ya. Kalau di undang-undang desa kan sudah jelas 60 ya. 60 tahun. Kemudian soal status, lalu pengangkatan pemberhentian. Demikian juga soal hak ya, hak-hak mereka ya. Termasuk juga kesempatan untuk promosi dan sebagainya ya. Promosinya ya di sekitar situ-situ. Atau ada orang berpikir bahwa penghasilan ini penting untuk memperhatikan masa kerja dan sebagainya. Ya soal Siltab ini emang ngeri-ngeri sedap ini. Meskipun tahun lalu Presiden sudah memerintahkan pada mendagri supaya Siltab penghasilan tetap. Kepala desa, perangkat desa dibayar tiap bulan tetapi prakteknya ya masih saja ya. Itu ini kemarin ada Kepala desa di Samusir itu memberikan pengakuan bahwa ini sudah bulan Juni tapi Siltab belum cair ya. 2,4 juta ya. Ini nggak sepadan ya. Jadi kalau soal besaran ini mengenai hak dan kalau soal rutinitas sebulan sekali seperti yang dijanjikan oleh mendagri desa ini kan soal kepastian ya. Jadi antara hak dan kepastian ini kan persoalan keadilan. Kembali pada status ya. Buruh nggak. PNS dulu sekdes berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2004. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor saya nggak lupa ya. Tahun 45 kalau nggak salah. Tahun 2007 mereka ya hampir separoh. Separoh lebih ya. Separoh lebih sekdes dijadikan PNS. Lalu devaluasi ini malah bikin masalah. Ya masalah ya. Bukan memperbaiki tetapi tidak efektif juga. Dan ya malah justru menimbulkan masalah lah daripada menyelesaikan masalah. Selain juga menimbulkan iri dengki dari pihak lain dan itu mendorong perangkat desa yang lain baik itu Kaur Kasi maupun perangkat maupun Kepala Dusun ini berjuang ya yang tergabung dalam PPDI berjuang menjadi PNS. Tapi ditolak oleh pemerintah dan DPR. Kemudian pada waktu kampanye presiden tahun 2014 itu Pak Jokowi pernah menjanjikan untuk mem-PNS-kan di waktu kampanye di Bandung tapi nggak jadi juga gitu ya. Nah itu sebenarnya sudah ini ya. Sudah PPDI sudah calling down ya. Tidak terlalu banyak menuntut soal status menjadi PNS itu. Karena sudah bulat-balik sudah ditegaskan dan mereka itu ikhlas rela. Tetapi penting ada solusi supaya status ini lebih jelas dan nanti hak-haknya ini juga setara lah sama PNS. Karena Mas Widi Hartono dan teman-teman ini kan menyerukan ya. Meskipun hanya perangkat desa tetapi juga abdi negara. Sama-sama melayani rakyat. Bahkan juga secara langsung berhadapan dengan rakyat. Kalau yang lain-lain kan hanya berhadapan dengan digital, dengan administrasi yang belum tentu itu berhubungan atau bermanfaat dengan pada rakyat. Memang ada yang mengusulkan P3K. Ada juga yang mengusulkan pentingnya ini ada RUU tentang aparatur pemerintah desa. Ini memang aneh-aneh aja. Jadi kalau ketika ada orang mengusulkan P3K ini, ini kok rasanya aneh ya. Jadi artinya melihat perangkat desa dari sisi kepegawaian. Bukan melihat mereka dari sisi desa. Kan harus clear toh. Jadi harus duduk. Nanti kalau dilihat dari kepegawaian ya, dia ikut resim kepegawaian. Sekarang aja menpan ini sudah mau campur tangan untuk bicara reformasi birokrasi desa yang itu ya pakai template yang mereka punya. Nanti bisa ngawur itu. Jadi kalau soal birokrasi perangkat desa dipandang dengan template, nanti administratif jatuhnya. Atau seperti yang saya katakan di Jogja, akhirnya melihat ke lurahan dengan cara pandang ke lurahan. Sudah jadi birokrasi, nggak menarik. Sama sekali tidak menarik. Karena ada sisi kearifan lokal yang namanya perangkat desa itu, tentu punya tugas administrasi. Dan tugas administrasi ini kan semakin menjauhkan mereka itu dari, istilah teman saya, Sony atau Fateh Gamae itu local leader. Pemimpin lokal ya. Atau bahasa masimnya ya pamong, pamong desa. Jadi ada spirit kepamongan itu ya, yang penting ya. Jadi bukan administrasi. Kalau perangkat desa hanya banyak urusan administrasi, saya kira itu sangat tidak menarik. Jadi kalau dengan P3PK, P3K atau apalah, saya nggak banyak tahu. Ini kan artinya pegawai kontrak. Kena rezime kebegawean nanti, rezime SN ya, repot nanti. Kalau mau demo ya harus repot juga ini kan. Jadi kontrak ini, kontrak kan ada aturannya main sendiri ya. Tadi kontrak 5 tahun atau apa kan repot. Jadi artinya kan nggak bisa kalau pakai P3K lalu diputuskan atau ditetapkan sampai 60. Kayak tetap 60. Yang namanya kontrak kok. Mereka ya sudah punya nalar rezime tersendiri gitu. Jadi artinya saya ingin mengatakan begini ya. Kalau kita melihat soal perangkat desa, jangan menggunakan cara pandang rezime ASN. Jangan memandang rezime dari sisi pegawai. Tapi kalau soal standarisasi hak itu boleh. Yang berkali-kali ini kan selama ini kepelah desa hanya di standarisasi 2A. Ini kan nggak menarik ini. 2A-nya APNS ya. Nggak menarik. Jadi kelasnya itu rendah banget lah. Jadi kita penting untuk melihat perangkat desa itu ya dari sudut desa. Statusnya ya ini kita harus duduk. Kan saya sudah pernah mengatakan ada perangkat desa, ada pejabat desa atau pejabat atau jabatan dan ada soal status. Soal kedudukan status itu ya. Jadi kan perangkat desa ini kan organisasi ini. Dibagi sekretariatan teknis dan kewilayahan. Saya kira sudah jelas ya. Itu sekali lagi perangkat desa itu organisasi. Setelah itu. Kemudian sekdes, kasih, kaur, kadus, itu kan jabatan. Lalu orang yang memanggu itu, itu namanya pejabat. Lalu tidak ada yang namanya istilah secara eksplisit aparatur itu meskipun itu dipakai oleh kemendakri ya. Tetapi dalam undang-undang memang ini sedikit. Ya kalau misalnya kita mengenal ada aparatur sipil negara yang dibagi pada PNS maupun P3K ya, ini kita buat sendiri. Statusnya sebagai aparatur pemerintah desa atau aparat pemerintah desa. Ya itu menggabungkan prinsip-prinsip tadi. Jadi tidak hanya administratif ya. Administrasi boleh. Terutama pada aspek ini ya, kaurnya ya, sekretariat itu memang administratif, administratif banget. Tetapi kalau ini kasih, kadus gitu, wah itu local leader gitu. Jadi artinya harus lebih banyak bergulat, bergelut dengan hajat hidup orang banyak, dengan rakyat yang itu membantu kepala desa. Kalau kepala dusun banyak bergerak pada bidang kemasyarakatan. Menjaga, terutama menjaga kerukunan, persatuan, dan sebagainya lah. Harmoni sosial gitu ya. Kalau ada sengketa, dan ini kan banyak sekali nih, sengketa itu macam-macam. Entah sengketa waris di tengah keluarga, atau sengketa rebutan apa, batas, pekarangan, dan sebagainya. Ini kan banyak terjadi. Itu juga pelayanan. Jadi artinya itu bagian dari melayani, termasuk ngurus orang sakit, ngurus jenazah ini kan juga melayani. Jadi pelayanan itu artinya tidak harus surmenyur, surat-menyurat dengan perangkat digital gitu ya. Toh sebenarnya, desa ini kan sebenarnya tidak punya ranah untuk fungsi-fungsi regulasi, terutama izin ya. Kecuali hanya memberikan rekomendasi, dan sekarang pun sudah semakin dikurangi, karena ada online single submission gitu ya. Dan saya lebih setuju ya, dalam hal izin ini. Tetapi, kita penting untuk kembali kepada prinsip musyawarah desa ya. Ada tujuh hal strategis yang memang harus diputuskan oleh musyawarah desa. Salah satunya adalah rencana investasi yang masuk ke desa. Ini harus diterima atau disetujui atau ditolak oleh masyarakat melalui musyawarah desa. Tapi ini sama sekali tidak jalan, karena ini fungsi sebenarnya melindungi sebenarnya, melindungi desa itu dari keganasan investasi. Tetapi penting dengan musyawarah ini, justru bagaimana desa ini bisa menjadi bagian dari investasi. Bukan menjadi hanya sebagai lokasi, sebagai obyek, tetapi tidak bisa menikmati itu semuanya. Jadi saya mendorong ini supaya kepala seksi maupun kardus ini fungsi lokal lidernya, fungsi kepamongannya itu lebih menonjol ya. Kalau fungsi-fungsi administrasi berkaitan dengan uang, dengan aplikasi dan sebagainya yaitu itu ada di sekretariatan dan silakan aja kalau misalnya di DIY ini ada staff ya. Jadi staff ini juga bisa kita fungsikan dan mereka juga punya hak-hak yang proporsional. Sama juga dengan posisi-posisi jabatan baik itu sekretaris desa, KAUR, KASI maupun juga kepala dusun. Jadi kita bagi secara profesional. Artinya undang-undang desa yang baru ini juga penting untuk memberikan ruang, memberikan kesempatan bagi desa itu untuk mengangkat staff, terutama staff administratif itu, fungsi-fungsi administratif itu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan desa masing-masing. Jadi ini aparatur, aparat desa. Jadi tegas aparat desa. Jadi kita menggunakan kerangka desa, cara kerja desa. Ini semacam self-government, pemerintahan sendiri, dan yang tidak kalah menarik bahwa perangkat desa ini sebenarnya secara politik dan hukum lebih mandiri kalau kita bandingkan dengan PNS atau P3K. Mereka mau berpolitik juga bisa. Tidak akan khawatir nanti digeser, dimutasi, atau dipecat dan sebagainya. Yang penting kan tetap berkinerja, bertanggung jawab kepada kepala desa untuk melayani dan memakmurkan rakyat. Dan yang jauh lebih penting dari soal status ini kan sebenarnya hak. Ini baik itu silta, tunjangan, dan sebagainya. Kalau di Jawa ya tanah bengkok itu harus melekat lah. Tidak usah diutak-utik dengan alasan administrasi apapun. Biarkan itu, karena ada kearifan lokal yang itu tidak bisa dihitung dengan nalar efisiensi ekonomi gitu ya. Jadi kan realitasnya itu kan begitu entah itu swadaya kegiatan sosial itu ya, itu pakai itu, pakai tanah bengkok itu. Kan beda ini ya. Kalau Bupati itu kan ada dana operasionalnya. Kalau mereka kan enggak ada dana operasional. Sekalipun ada 3% dana desa untuk operasional kan sudah diatur sebegian rupa. Para kepala desa memberikan testimoni di mana-mana ya setiap hari ada tamu. Kemarin kepala desa di Samosir cerita ya, kami penghasilan kami cuma 2,4. Setiap hari ada warga datang. Minta minum, minta rokok, minta makan. Kalau enggak dijamu, 3 itu, wah itu legitimasinya bisa turun. Sementara dana operasional kan tidak ada. Kalau misalnya Siltab ini datangnya terlambat bulan Juni belum ada ya, mereka ngutang. Kalau tidak mau itu realitas sosial. Artinya administrasi pemerintahan ini enggak boleh dungu, enggak boleh buta karena realitasnya begitu. Jadi kita membicarakan soal pemerintahan, administrasi pemerintahan itu tidak boleh dilepaskan atau dipotong dari dunia realitas atau dunia sosiologi masyarakat. Bagaimanapun yang namanya pemerintahan itu ya, ada yang bersifat universal dalam pengertian melayani dan melindungi, tetapi dari sisi bentuk, cara, dan sebagainya, memang harus cultural bond, harus ada ikatan secara kultural, ya disesuaikan dengan dinamika masyarakat. Jadi artinya bentuk pemerintahan desa ini harus merepresentasikan, mengekspresikan dinamika masyarakat secara sosiologis. Jadi tidak boleh dong dipandang dengan cara main ban, dengan cara kontrak-kontrak kepegawaian, dan sebaiknya justru mereka ketika merancang birokrasi itu juga harus dilekatkan dengan kondisi sosiologis masyarakat. Bukan berarti mereka harus dibawa ke tradisional, enggak? Tetapi bagaimana mereka tidak sibuk, tidak terisolasi dan mengisolasi dari masyarakat, lalu sibuk dengan dunia administrasi yang sebenarnya tidak menyentuh atau tidak berguna untuk masyarakat. Jadi hak-haknya ini saya kira penting, termasuk misalnya ada daerah yang beda-beda memperlakukan perangkat dari sisi entah itu siltap, tunjangan, kemudian ada tunjangan hari raya, gaji ke-13, ada kabupaten yang memberikan gaji ke-13, ada yang tidak misalnya. Karena itu ini penting juga diperhatikan dalam revisi ya, soal ini ya, soal hak-hak keuangan pemerintah desa ini. Sebenarnya kalau saya ya ini memang harus ada ketentuan secara nasional yang sifatnya universal gitu, jangan didelegasikan, didesentralisasikan pada kabupaten. Ini jadi masalah karena di mana-mana ya problem paling serius dan dekat dihadapi oleh desa itu ya birokratik, hubungan birokratik antara kabupaten dengan desa ini. Ini saya kira menjadi isu yang terus-menerus menarik bagaimana hubungan desa dengan kabupaten ini. Kalau kita konsisten pada rekognisi ya tidak perlu ada desentralisasi dan delegasi. Kalau kita mau konsisten ya, saya kira begitu.